Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo smart people kembali lagi di smart XT1 channel Smart channel for smart people Pada kehidupan sehari-hari kita pasti pernah memiliki opini pada sesuatu yang kita lihat, dengar, maupun rasakan Entah opini itu mendukung atau bertentangan satu dengan yang lainnya Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asking and giving opinion Jadi ini merupakan materi pembelajaran bahasa inggris grade 11 Tingkat SMA SMK sederajat Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini Yang pertama disini ada definisi Kemudian yang kedua Ada pembahasan khusus untuk asking for opinion Yang ketiga Giving opinion Jadi ini juga pembahasan khusus Lalu yang keempat disini ada response Cara menanggapi pendapat orang lain atau opini orang lain Yang kelima Ada contoh penggunaan ekspresi ini dalam dialog Lalu yang terakhir Disini ada latihan nantinya Baiklah smart people Kita mulai saja ke bagian yang pertama Yaitu Definisi Opini merupakan sebuah teks atau dialog Yang mengandung pendapat tentang suatu hal Biasanya opini satu sama lain itu berbeda atau bertentangan Tergantung pada sudut pandang smart people Dari mana kalian memihat Ketika kita memberikan atau mengekspresikan opini kita Penting sekali untuk memberikan alasan Untuk mendukung opini itu sendiri Untuk itu Mari kita lihat Definisi dan penggunaan ekspresi opini itu sendiri Disini yang pertama Asking for opinion Apa sih asking for opinion itu? Jadi menurut makna Asking for opinion itu Adalah bertanya Atau meminta sebuah gagasan Ide Atau pendapat kepada orang lain Lalu yang kedua Giving an opinion Tentunya ini merupakan feedback dari Asking for opinion Jadi menurut makna Giving an opinion Itu merupakan memberikan sebuah gagasan Ide Pendapat Kepada orang lain Dari sini kita bisa menyimpulkan secara umum Bahwa Expressing opinion itu adalah Ekspresi yang digunakan untuk mengungkapkan pendapat Ide Ide Atau gagasan Dari sudut pandang Tentang sebuah fenomena Atau topik bahasan yang terjadi Atau topik bahasan yang terjadi Sampai disini Small people Tentunya harus Paham dulu Perbedaan antara Asking Dan giving opinion Selanjutnya kita berpindah ke bagian kedua Asking for opinion Disini Kita secara khusus akan membahas Atau melihat Ekspresi yang dapat digunakan Ketika kita ingin menanyakan Atau meminta pendapat dari orang lain Berikut beberapa ekspresi yang bisa digunakan Dalam meminta pendapat Yang pertama disini ada What do you think of? Blah 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 Bagaimana pendapatmu tentang apa? Kemudian What is your opinion? Apa pendapatmu? Yang ketiga What do you think about? Blah 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 Bagaimana pendapatmu tentang Atau apa pendapatmu tentang Seperti ini Jadi yang ketiga ini Mirip dengan yang pertamanya Kemudian Selanjutnya Disini ada What are you feeling? Apa perasaanmu? Yang kelima What your view on? Blah 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 Jadi disini Di bagian kelima Setelah kata on Itu kita bisa tambahkan Masalah atau topik yang sedang kita bicarakan Lanjut What is your reaction? Apa reaksimu? Kemudian What do you like? Apa yang kamu suka? Dan yang terakhir What is your idea? Apa pendapatmu? Inilah beberapa ekspresi yang dapat kita gunakan Ketika kita ingin meminta pendapat orang lain Selanjutnya Selanjutnya Di bagian yang ketiga Ini tentang Giving opinion Atau memberikan pendapat Di sini Smart people dapat melihat Beberapa ekspresi Yang dapat digunakan Ketika kita Ingin Atau akan memberi pendapat Kepada orang lain Tentang Satu fenomena Atau topik yang sedang kita bahas Yang pertama I think Bla 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 Saya pikir Titik titik Kemudian What I mean is Yang saya maksud adalah Lalu Personally I think Secara pribadi Saya pikir Atau secara pribadi Saya kira Kemudian Yang keempat In my experience Menurut pengalaman saya Oke Lalu According to me Ini sama juga Menurut saya Lanjut I strongly believe that Saya sangat yakin bahwa Apa Kemudian As far as I concern Sejauh yang saya Pahami Oke Lalu From my point of view Dari sudut pandang saya Titik titik Dan yang terakhir As I understand Bla 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 Yang artinya Seperti yang saya Pahami Titik titik Jadi ingat Smart people Di bagian Titik titik Di setiap ekspresi ini Nantinya Kita isikan Pendapat kita Terhadap Fenomena Atau Kejadian Atau Topik yang sedang Kita bicarakan Dengan Lawan bicara kita Baiklah Selanjutnya Di bagian Keempat Disini ada Response Bagaimana kita Merespon Opini Yang diberikan Oleh orang lain Respon ini Terbagi dua Karena Bisa saja Smart people Setuju Atau sepakat Dengan pendapat Orang lain Bisa juga Kalian tidak Setuju Dengan pendapat Mereka Untuk itu Yang pertama Disini Response Agreeing With An Opinion Maksudnya Pernyataan Setuju Dengan Sebuah Opini Atau Fenomena Lalu Yang kedua Disagreeing With An Opinion Atau Pernyataan Tidak Setuju Dengan Sebuah Opini Atau Fenomena Untuk Lebih Jelasnya Mari kita Lihat Yang pertama Agreeing With An Opinion Berikut Beberapa Ekspresi Yang bisa Digunakan Saat Setuju Pada Sebuah Pendapat Yang pertama Of course Tentu Lalu This is Absolutely Right Ini Sangat Betul Atau Benar Kemudian Agree With This Opinion Saya Setuju Dengan Pendapat Ini Lalu Agree With What You Are Saying Saya Setuju Dengan Apa Yang Kamu Katakan Oh Yeah You Said It Ya Seperti Yang Kamu Katakan Who Can Disagree With That Siapa Yang Pisa Tidak Setuju Dengan Itu Now You Are Talking Ini Sama Dengan You Said It Atau Ekspresi Yang Kelima Kemudian Yes Yes That's The Point Ya Itu Point Lalu I Totally Agree With You Saya Sangat Setuju Dengan Terus You're So Very Right Kamu Sangat Betul Dan Yang Terakhir You're Reading My Mind Kau Tau Apa Yang Ada Di Pikiranku Selanjutnya Ekspresi Yang Bisa Kita Gunakan Ketika Kita Tidak Setuju Dengan Sebuah Pendapat Atau Fenomena Disini Disagreeing With An Opinion Berikut Beberapa Ekspresi Yang Bisa Kita Gunakan Yang Pertama I See But That's Different Saya Paham Tapi Itu Berbeda Sorry I Don't Agree With You Maaf Saya Tidak Setuju Dengan I Don't See It That Way Saya Tidak Melihatnya Seperti Itu That's Not Entirely True Sama Sekali Tidak Benar That's Partly True But Blah 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 Separah Benar Tapi I See Your Point But Saya Paham Maksudmu Tapi Nah Disini Ada Tapi Kemudian Yes But Don't You Think Titik Titik Kemudian I Think That's Not The Same Thing At All Saya Kira Itu Bukan Hal Yang Sama Kemudian On The Contrary Sebaliknya Lalu Well I'm Not Sure About That Saya Tidak Yakin Tentang Itu Dan Yang Terakhir Sorry I Think That's Wrong Maaf Saya Kira Itu Salah Jadi Ekspresi Yang Kita Gunakan Ketika Kita Tidak Sependapat Atau Tidak Setuju Dengan Sebuah Ide Atau Gagasan Itu Dapat Kita Gunakan Dari Beberapa Contoh Yang Ada Disini Namun Ingat Smart People Ada Beberapa Ekspresi Disini Yang Membutuhkan Komplimen Atau Kalimat Tambahan Untuk Menunjukkan Alasan Kenapa Kita Tidak Setuju Dengan Sebuah Opini Selanjutnya Di bagian Lima Kita Akan Melihat Contoh Penggunaan Ekspresi Ini Di dalam Sebuah Dialog Oke Disini Ada Contoh Dialog Antara Dua Teman Marques Dan Alika Silahkan Smart People Perhatikan Baik-baik Setiap Kalimat Yang Mereka Ucapkan Di dalam Kalimat-kalimat Ini Ada Ekspresi Meminta Dan Memberikan Pendapat Mari kita Lihat Hai Alika Have you Heard About The New Cinema In Barcelona Yes I Have And What Do You Think About It I Think That Is Good Have A Cinema In Our City So We Don't Have To Go To Madrid And Just Watching A Movie I Am Sorry But I Am Not Sure About Your Opinion Why Then What Do You Think About It You Know It Is The Very First Cinema Built In Barcelona Right So I Think It Will Be Really Crowded Because Everyone In Town Will Go There To Watch Movie Yes I Think You Right About It Silahkan Smart People Perhatikan Kembali Kalimat Yang Diucapkan Oleh Marquez Dan Alika Disini Ada Beberapa Ekspresi Asking And Giving Opinion Oke Yang Pertama Disini Ada What Do You Think About It Oke Apa Yang Kamu Pikirkan Tentang Itu Atau Bagaimana Pendapatmu Tentang Itu Disini Yang Dimaksud Oleh Marquez Tentunya New Cinema Ini What Do You Think Adalah Ekspresi Asking For Opinion Atau Ekspresi Meminta Pendapat Selanjutnya Disini Kita Punya Atau Kita Lihat I Think That Is Good Have Cinema In Our City Saya Kira Bagus Kita Punya Bioskop Di Kota Kita I Think Ini Adalah Ekspresi Giving Opinion Oke Atau Ekspresi Memberikan Pendapat Lalu Ada Kalimat I'm Sorry But Oke Maaf Tapi I'm Not Sure About Opinion Saya Tidak Yakin Dengan Pendapat Ini Merupakan Response Oke Yang Diberikan Oleh Marques Yang Berbentuk Disegri Atau Tidak Setuju Oke Lalu Disini Selanjutnya Kita Bisa Lihat What Do You Think About It Oke Bagaimana Menurut Si Alika Menanyakan Alasan Kenapa Marques Tidak Sependapat Dengannya Oke Pada Kalimat Sebelumnya Kemudian Disini Ada Response Yang Diberikan Oleh Marques I Think It Will Be Really Crudit Because Everyone In Town Will Go There To Watch Movie Si Marques Memberikan Pendapatnya Beserta Alasan Kenapa Marques Berpendapat Seperti Itu Lalu Yang Terakhir I Think You Right About It Ini Adalah Sebuah Response Yang Diberikan Oleh Alika Yang Bertipe Setuju Bagaimana Smart People Apakah Kalian Menemukan Hal Yang Sama Baiklah Untuk Mempermantap Pemahaman Smart People Sekalian Di bagian Keenam Disini Ada Practice Atau Latihan Bagaimana Penggunaan Ekspresi Asking For Opinion And Giving Opinion Dan Juga Respon Yang Pertama Give Your Opinion Jadi Disini Akan Ada Permasalahan Ini Permasalahan Pertama Atau Pertanyaan Pertama What do you think Of Coronavirus Apa Pendapat Kalian Tentang Virus Corona Kemudian Yang Kedua How Do you Feel About Online Study Bagaimana Pendapatmu Atau Perasaanmu Tentang Belajar Online Silahkan Smart People Tuliskan Pendapat Kalian Kemudian Ekspresikan Pendapat Itu Dengan Cara Merekam Suara Smart People Sekalian Untuk Latihan Yang Kedua Disini Ada Complete The Dialogue Below Silahkan Lengkapi Dialog Yang Ada Di Bawah Disini Akan Ada Tiga Dialog Silahkan Smart People Perhatikan Yang Pertama I think Tonight Is Brighter Than Last Night I Don't Think So Blah Blah Last Night Was Brighter Kemudian Blah 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 About My New Heart Style You Look Beautiful Lalu Yang Ketiga We Must Solve This Problem Blah 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 I Sorry Sir I Don't Have Any Idea For This Moment Silahkan Smart People Isi Bagian Yang Kosong Disini Dengan Ekspresi Yang Telah Kita Pelajari Sebelumnya Oke Smart People Demikian Materi Tentang Asking For And Giving Opinion Ingat Practice Makes Perfect Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I P Of I I I Am I